Intro Halo Pemibso, selamat datang di Ruang Temu Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, sejahtera Kapanpun dan juga dimanapun Anda berada Saat ini saya sudah bersama dengan Bang Vino Dari Divisi Kampanye dan Advokasi Seknas Fitra Halo Bang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Sehat, Alhamdulillah, amin Terus kemudian ada juga saya ditemani oleh Bang Arman Selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Maksud kami atau KPPOD Halo Bang Arman, bagaimana kabarnya hari ini? Gua di Tuhan, selalu baik Luar biasa sekali Baik, dalam episode kali ini kita akan membincangkan terkait gaya hidup mewah Para pejabat yang kerap dipamerkan di media sosial Kita gak bisa lupa ya, sama fenomena ini beberapa waktu yang lalu Dan tentunya perbincangan ini akan mencari tahu soal celah-celah Dalam anggaran pemerintah daerah sebagai modus memperkaya diri Dan sejauh mana juga pengawasannya Kita akan langsung ke, tuan-tuan lalu ini ada Bang Piner dan juga Bang Arman Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, boleh komentarnya dulu ya Kira-kira seperti apa responsnya dari Fitra maupun dari KPPOD begitu Melihat fenomena beberapa waktu yang lalu Bahkan mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang viral Banyak sekali pejabat yang pamer Tentang sering jalan-jalan di luar negeri Beli barang-barang dengan harga yang fantasi dan segala macam Jadi Fitra seperti apa? Kalau kami dari Fitra melihatnya itu sederhana saja sebenarnya Artinya banyak birokrat di Indonesia ini Yang mentalitasnya masih belum berpihak kepada realitas di lapangan, di masyarakat Di tengah situasi masyarakat yang ketimpangan sosialnya tinggi Masih ada kelompok-kelompok pejabat Bahasa Indonesia ini unik ya Ada istilah oknum gitu ya Yang kemudian mewadahi orang-orang tersebut Yang mereka kemudian mencederai nilai-nilai moralitas itu tadi Ya itu kan apa istilahnya? Ya kami menilai itu mereka sudah menegasikan moralnya Untuk sekedar mengakomodir narsistiknya Mencederai nilai-nilai moral Kalau dari Bang Arwan seperti apa? Ya bagi kami fenomena ini sebenarnya Mengungkap tabir kegelapan terkait dengan Tata kelola ASN ya Mulai dari perencanaan Dalam hal ini kita bicara soal seleksi Recruitment Kemudian pembinaan tingkat lanjut Atau on confirmation Yang menurut kami Dari peristiwa-peristiwa seperti ini Ada banyak hal yang kita pikirkan ulang Terkait dengan sistemnya Terkait dengan kebijakannya Terkait dengan pembinaan pengawasannya Ataupun terkait dengan seperti apa Keterlibatan publik dalam Tata kelola aparatur sipil negara ini Termasuk ada keterlibatan publik juga Untuk pengawas begitu ya Kalau kita bicara ASN itu kan publik Dan publik itu menjadi rohnya Dalam proses atau dalam tata kelola ASN itu Tapi ini bukan barang baru ya Bang Artinya mungkin karena sekarang Lagi rame aja media sosial akhirnya Banyak yang ke blow up gitu Ya bagi kami sebenarnya Dengan fenomena ini Kita sedikit membuka kembali Lembaran-lebaran kebijakan Yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari Disiapkan khusus pada masa reformasi ya Misalnya di tahun 2004 Kita punya PP nomor 42 Terkait dengan pembinaan korps ASN dan juga kode etik perilaku ASN Yang mana dalam PP itu Dan itu ditegaskan lagi dalam undang-undang 5 2014 ASN itu Seperti apa kode etik Kode perilaku nilai dasar Selain kualifikasi akademik Yang perlu disiapkan oleh seorang ASN Ataupun dalam proses pembinaan tindak lanjutnya Baik itu dalam jabatan fungsional Struktural Ataupun administrasi Bahkan ada regulasi yang mengatur itu ya Kalau melihat sebabnya kira-kira Apa nih Mas Wino Tadi sudah diatur regulasinya Kemudian mungkin sebetulnya Saat ini bisa ke blow up dan diproses Begitu ya Salah-salah adalah Sudah ada sebetulnya Keterlibatan publik untuk mengawasi Makanya sekarang Jadi banyak yang diproses Tapi mundur lagi soal sebabnya Kenapa sih mereka bisa Seperti diri itu Ya itu tadi Tadi juga sudah diulas bahwa Sebenarnya dari aspek sistem regulasi Kita sudah ada aturan yang konkret Begitu kan Tetapi kemudian bagaimana Tadi disinggung Dari mulai seleksi ASN misalnya Apakah kemudian ASN-ASN yang bekerja Sebagai pelayanan publik itu Telah melalui proses yang merit system Atau tidak Itu kan perlu kita uji pada akhirnya Sejauh mana sistem birokrasi kita Kemudian merekrut orang-orang tersebut Mengisi jabatan tersebut Itu yang pertama Lalu yang kedua Disini ada aspek Kalau kami melihat Kalau bicara terkait dengan Misalnya penyalahgunaan Sebelum sampai ke situ Tapi kita masuk ke situ Ada aspek kebutuhan Dan ada aspek keserakahan Begitu kan Kebutuhan dan keserakahan Maksudnya begini ASN ini kan menguasai Mengelola Dana publik yang relatif besar Begitu kan Data kami menyebutkan Setidaknya Kalau ngomong ASN di daerah itu APBN yang dikelola di sekitar Lima ratusan Kabupaten, kota dan provinsi Itu ada sekitar Seribu Dua ratus triliun Seribu Dua ratus triliun itu dikelola Yang mana kemudian Sejauh ini Selama ini Partisipasi publik itu rendah Mbak Baru hari ini Baru hari ini muncul Sebenarnya Ngomong flexing ini Sudah jauh-jauh hari Sudah ada Kita dulu ingat Ada Bambang Susi Ateo Yang dengan bangganya Menunjukkan Mobil-mobil Ferrari 54M Misalnya Atau misalnya Ahmad Seharoni Misalnya Bangganya Itu sudah terjadi Sejak lama Cuma hari ini Karena partisipasi publik Melalui sebuah platform Yang berdama social media Itu sedang Lagi naik daun Lagi naik daun Pasca Rafael Alun Nah kemudian Ini menjadi tren positif Ada kesadaran masyarakat Masyarakat kemudian Berpartisipasi Menjadi polisi Kebijakan Polisi kebijakan publik Kemudian disitu Menumpahkan Kemarahannya Kemuakannya Dan kemudian Direspon Nah ini sebenarnya Bagaimana kemudian Partisipasi publik ini Menciptakan sebuah Ekosistem positif Di dalam pengelolaan Apa namanya Aparatur sipil di negara Artinya Kalau ngomong Aparatur sipil ini Kemudian tidak hanya Menjadi kewenangannya Inspektorat saja Kewenangannya pemerintah saja Tetapi ada masyarakat sipil Yang selama ini Diabaikan Dikerdilkan Dinegasikan Bahkan dibungkam Ternyata jika Diberikan ruang Masyarakat sipil Bisa speak up Bisa secara Konkret Membantu Apa namanya Sistem birokrasi kita Nah itu Kira-kira Nah tadi tuh Sempat menyinggung juga Apakah artinya Mas Wino juga Melihat ada Celah dalam proses seleksi Itu kan awal sekali ya Sebelum akhirnya Bisa menjadi seorang ASN Ada proses seleksi Di situ ada celahnya berarti mas Kita ambil contoh ya Faktanya Misalnya Ada OTT di Jombang Sekitar beberapa tahun yang lalu Empat tahun yang lalu Itu terjadi karena Bupatinya Memungut Sekian persen Begitu ya Kepada calon-calon pegawai negeri Begitu kan Itu satu case Dan itu terjadi Di banyak tempat Artinya bahwa Untuk menjadi ASN itu Seringkali Ya kalau memang ada uang Lebih mudah Nah itu kan menciptakan Sebuah habitus Bahwa Menciptakan sebuah perspektif Ya Bayar aja deh Biar lolos Biar lolos begitu kan Tetapi di aspek Bayar saja biar lolos itu kan Itu tadi Merit sistem ini kan bicara soal Profesionalitas Bicara kompetensi Bung Arman tadi sudah Menyebutkan soal Bagaimana pendidikan Korps dan sebagainya tadi Itu dinegasikan Yang penting masuk Karena bicara lagi Kembali lagi Kedalam stigma Atau stereotip di masyarakat Menjadi ASN itu Memiliki strata sosial tinggi Gitu kan Ada tulisannya Mas Marko Soal haji Student hijau gitu kan Meskipun Apa namanya Sekedar menjadi ASN bawahan Tidak jadi masalah Pamung bawahan Tidak jadi masalah Yang penting ASN Yang penting judulnya ASN Yang penting judulnya ASN Nah dari situ kemudian Karena dia memiliki Status sosial yang tinggi Merasa sahih Untuk menunjukkan Eksistensi dirinya Dengan Metode-metode Narcistik lainnya Ya pamer kah Inilah ini itu Dan sebagainya Meskipun sumber Untuk pamer Untuk Apa Eksistensi diri itu Ya kita patut Kita perlu patut Untuk uji Itu berasal dari sumber yang sah Atau tidak Kira-kira begitu Oke panjang juga ya Sebenarnya kalau ditarik Mula Karena ini bicara soal akhirnya Betapa kronisnya Apa Pengelolaan birokrasi di Indonesia ini 32 tahun kita Dijejali dengan Konsep ABS Asal Bapak Senang Yang mana kemudian disitu Ada segala macam cara Yang dilakukan Untuk Dia tetap menjadi Seorang ASN Dan dipakai Bang Arman Apakah ini bisa disebut Atau Ini Bisa dibilang Menandakan bahwa Reformasi birokrasi ini Tidak berjalan dengan baik Iya Bisa dikatakan Berjalan tetapi Tidak beraturan Atau seperti yang saya sampaikan Tadi itu Sempoyongan Gitu ya Atau tidak berkesimbangan Antara Area-area perubahan Yang itu sudah ditargetkan Dalam Grand design reformasi Birokrasi Yang disusun oleh Pemerintah sendiri Yang pengampungnya sekarang Itu Kemenpan RB Gitu ya Dalam delapan area itu Antara lain yang mesti dilihat Atau yang menjadi Perhatian Atau deliberasi Dalam proses kebijakan itu Adalah Pertama soal Manajemen Aparatur sipil itu sendiri Mulai dari proses rekrutmen Kemudian dalam Online formation nya Gitu ya Karena kami lihat Misalnya Boleh dalam proses seleksi itu Semua kompetensi Yang terkait dengan Kualifikasi akademik Kompetensi manajerial Kompetensi kultural Ataupun integritasnya itu Dia bisa lolos Tetapi apakah Karena manusia itu dinamis Apakah dalam proses selanjutnya Dia setiap pada Kode etik Kode perilaku itu Nah itu yang menurut kami Itu yang mesti Dikuatkan sekarang Dalam Sistem untuk mendeteksi Sekaligus diikuti Dengan proses represi Beberapa hari ini kan Kita dikagetkan dengan Salah satu ASN Di pusat Yang melakukan Ujaran kebencian Di Bedsos Yang menurut kami Ini bentuk kegagalan Terkait dengan Sistem deteksi tadi itu Di proses rekrutmen artinya Di proses Bukan Di proses ongoing Karena dia sudah Dia sudah menjadi Aparatus sipil negara Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau kita bicara Reformasi birokrasi Kita tidak hanya Bicara Birokrasi Sebagai sebuah Organisasi Sebuah institusi Tetapi Perlu memperhatikan Dimensi-dimensi lain Yang mempengaruhi Kinerja birokrasi ini Pertama di sisi Kebijakan Yang menurut kami Masih banyak Kebijakan-kebijakan Kita itu Yang bisa Membenjarakan ASN Untuk melakukan Pelayanan publik Bisa juga Memberi peluang Kepada ASN Atau pejabat-pejabat Itu mulai dari SLO 1 Sampai SLO 4 Itu Untuk melakukan Praktik-praktik Rasuah Atau yang Tidak Diarahkan Dalam peraturan Perundang-undangan Kemudian Ada juga Kebijakan-kebijakan Yang memberi ruang Kepada ASN Untuk Tidak memberikan Pelayanan publik Yang efektif Efesien Yang murah Yang cepat Dan juga Sederhana Itu yang kami lihat Itu mesti Diperhatikan Dan Dari beberapa Kajiannya KPPOD Mas Vino Mbak Jihan Justru Dua area ini Kebijakan Dan kelembagaan Itu selalu Dilihat terpisah Banyak Kebijakan-kebijakan Yang hanya Menyasar Di sisi Kelembagaan Dan SDM Tetapi Kebijakan-kebijakan Yang mengatur Itu tidak Diperhatikan Yang ketiga Terkait dengan Sistem Atau yang terkait Dengan Digitalisasi Pelayanan publik Katakanlah Sangat contoh Misalnya Di daerah itu Salah satu Modus korupsi Yang dilakukan oleh Kepala daerah itu Adalah Suap perizinan Suap perizinan Yang menurut kami Selain memang Ada faktor Individual Soal serakah Dan segala macam Tetapi Ruang kebijakan kita Kemudian Pengaturan terkait Dengan organisasi kita Memberi ruang itu Artinya Kebijakan kita Kemudian Struktur organisasi kita Itu memberi peluang Memberi kesempatan Kepada ASN Atau pihak-pihak lain Misalnya pelaku usaha Atau masyarakat Untuk mengambil keuntungan Dari celah-celah Yang tidak diatur Dengan solid Dalam kebijakan itu Sengaja dibuat Prosedur Waktu biaya Terkait dengan pelayanan Itu sengaja Dibuat Abu-abu Dan dalam Keabu-abuan itu Publik kita Itu tidak mendapatkan Kepastian Dan dalam ruang Ketidakpastian Ada praktik-praktik Pemburu rente di sana Abu-abu itu Tapi disengaja atau tidak? Sengaja atau tidak Menurut kami Kalau kita lihat Dalam seluruh proses Perancangan kebijakan Kita bisa katakan Seperti itu Sangat mungkin Karena dalam proses Penyusunan kebijakan Sekarang rame undang-undang Cipta kerja Yang menurut kami Ketika proses Perancangan satu kebijakan Yang sangat strategis Bagi publik itu Tidak melibatkan publik Secara optimal Ada ruang-ruang Yang sengaja diloloskan Agar nanti Ada Dimensi-dimensi Yang bisa dikapitalisasi Untuk mengeruk Keuntungan bagi Kepentingan pribadi Golongan Ataupun komunitas-komunitas Tertentu Baik-baik Oke kita berakhir dulu Ke Mas Wino lagi Ini Fitra katanya Pernah melakukan simulasi Pendapatan pegawai Dengan status Eselon 1 Nah itu Gambaran hasilnya Seperti apa tuh? Jadi begini Ada Kita mengenal Sebuah konsep Namanya Illicit Enrichment Bagaimana Peningkatan Kekayaan Yang dimiliki oleh ASN Itu rasional atau tidak Kira-kira begitu Nah kami kemudian Melakukan uji coba Konteksnya sih Konteks ini Lebih kepada rangkap jabatan Pada awalnya Yang dicoba Dikomparasikan dengan LHKPN Jadi misalnya Di Eselon 1 Di Kementerian Keuangan Kamu melihat Ada peningkatan Dalam 3 tahun ini Di 3 tahun laporannya Sampai 54 miliar Nah apakah Peningkatan kekayaan ini Rasional atau tidak? Ini kita coba uji Dari secara gaji Misalnya Di Eselon 1 Di Kementerian Keuangan Anggap saja Rata-ratanya Sampai 125 Atau 140 jutaan Kalau 141 juta Begitu kan Ketika ada peningkatan Kekayaan dalam 3 tahun Mencapai 50an miliar Itu tidak rasional Kita cek lagi Oh ternyata Dia melakukan Mengalami peningkatan Pendapatan itu Karena Menjabat Lebih dari 1 Tidak hanya sebagai Eselon 1 Sebagai dirjen saja Di Kementerian Keuangan Tetapi Bahasa kami Nyambi Misalnya Di BUMN Kira-kira begitu Yang mana Per bulan Mereka bisa mendapatkan Sampai 2-2,5 miliar Sehingga Dengan kata lain Jika itu diakumulasi Oke rasional Dari aspek peningkatannya Bisa menjadi rasional Tetapi Dari aspek Kepatutan Bahwa Kalau bicara soal ASN Tidak hanya tunduk Kalau ngomong soal Rangkap jabatan Tidak hanya tunduk Pada Peraturan Menteri BUMN Yang itu menjadi dalih Dari BUMN Untuk pengangkatan ASN Tetapi juga harus tunduk Kepada undang-undang Undang-undang Pelayanan Publik Disitu dijelas diatur Bahwa Aparatur sipil negara Itu tidak boleh rangkap jabatan Untuk menjadi komisaris Nah ini yang kemudian Menjadi pertentangan Bung Arman tadi menyebutkan Ada sebuah regulasi Yang diciptakan abu-abu Ini konkretnya Bagaimana kemudian Pemerintah Selaku eksekutif Yang mengangkat Apa namanya ASN menjadi komisaris BUMN Melalui kementerian BUMN Menjadikan Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Sedangkan Dari aspek Hirarki perundang-undangan Peraturan Menteri itu Di bawahnya undang-undang Jauh Ada peraturan pemerintah Baru peraturan menteri Peraturan pemerintahnya Coba dinegasikan Kemudian peraturan menteri Ini kan Hak prerogatif Dari masing-masing menteri Begitu kan Ya buat saja Itu kan gampang Tetapi dengan mengabaikan Norma yang ada di atasnya Nah itu yang terjadi hari ini Bagaimana kemudian Saya kembali lagi bahwa Peningkatan kekayaan itu Didapatkan Oke mungkin secara legal Tetapi tidak dalam proses yang patut Karena kenapa? Bicara kementerian keuangan Kementerian keuangan ini Kementerian super power Dari mulai perencanaan penganggaran Kemudian realisasi anggaran Pertanggungjawaban anggaran Bahkan urusan transfer Dan sebagainya Itu kewenangan Mutlak Di satu kementerian tadi Pajak dan sebagainya Kemudian Pejabatnya Yang mana ini Beban-beban Atau bobot kinerjanya Sudah sangat luar biasa Pejabatnya masih diberikan ruang Untuk nyambi Di tempat lain Sehingga kami merasa bahwa Ketika ini dibiarkan Bisa berpotensi Mengganggu kinerja Yang urgent Di dalam pengelolaan keuangan negara Sehingga kami memikir bahwa Ini tidak patut dilakukan Meskipun sah Tapi tidak patut Lagi-lagi ini soal bicara moralitas Jadi Saya rasa bahwa Di aspek paling tinggi Dari sebuah Kebijakan ini Ada moralnya Selain regulasi Juga harus diliputi dengan Spirit moralitas Itu yang tidak ada Sering kali kita tidak temukan Di sistem birokrasi Di Indonesia ini Baik Mas Uno soal LHKPN Tadi juga sudah disebutkan Jadi Patut gak sih kita curiga Dengan laporan Laporan yang sudah disampaikan Mungkin mereka secara rutin Mereka tertib melaporkan Tapi hasilnya Kadang banyak yang tidak Sesuai Skeptisme itu harus ya Mbak Dalam hal apapun Termasuk juga dalam hal Melihat LHKPN ini Valid atau tidak Karena sering kali Misalnya Yang paling terbaru Misalnya Di Lampung Apa Dinas apa Kesehatan atau apa itu ya LHKPNnya 2 miliar Tetapi tas yang dibawanya 1 miliar lebih Itu saja sudah kita Kita bisa menilai Atau misalnya Yang kemarin lagi Lagi rame banget Rafael Eslon 3 Di DJP Kekayaannya sekitar berapa 50-an atau berapa 30-an kalau tidak salah Tetapi punya rumah Di mana-mana Di Jakarta Yang mana itu Kalau ditaksasi Ya itu ratusan miliar Nilainya Di beberapa tempat Artinya kita Patut mencurigai Apakah kemudian Memang LHKPN ini Sebagai mekanisme yang bagus Metode yang bagus Instrumen yang bagus Untuk bisa Menguji Validasi Apa Atau menjadi Aspek preventif ya Bagi Apa Aparatur sipil negara Tetapi kita lihat Apakah memang LHKPN sudah efektif Atau tidak Jangan sampai kemudian LHKPN hanya dijadikan Sebatas Menggugurkan kewajiban Seolah-olah Ini sudah good governance Ini sudah bersih Dan sebagainya Tetapi Ya Apa namanya Ada kelenturan Di sana-sini Begitu kan Ya Kalau kami menyarankan Ke KPK Misalnya Satu ke apartus sipil negara Sesekali coba lah Uji sampling gitu LHKPN LHKPNnya dilaporkan Betul tidak itu Karena jangan sampai Kemudian LHKPN Hanya dijadikan Sebagai satu-satunya Legitimasi Bahwa saya sudah bersih Kan hari ini Banyak modus-modus Yang dilakukan Kita semua sudah Pernah sering terbiasa Dengan kasus Bagaimana kemudian Supirnya si A Dititipkan Atas rekening sekian Dan sebagainya Atau apalah Misalnya Sudah jamak terjadi Ini harusnya Kemudian kita perlu Ada langkah-langkah Yang lebih Komprehensif Untuk menguji Validasi dari LHKPN Supaya benar-benar valid Kira-kira begitu Oke jadi salah satu Masukannya adalah Dengan uji sampling Oh iya Harus uji sampling Di random Atau di apapun itu Bukan hanya KPK Sebenarnya Tetapi juga Kementerian terkait Misalnya ketika punya Goodwill Misalnya hari ini Kementerian keuangan Sedang lagi asik-asiknya Untuk bersih-bersih Buktikan Uji itu Anak buahnya Kira-kira begitu Buktikan kepada masyarakat Bang Arman Jika Memang benar Kemudian Akhirnya di Institusi tertentu Ada banyak yang nakal Ada gak sih Dampak yang Secara langsung Dirasakan oleh Baik masyarakat Maupun orang-orang Yang ada di institusi Yang sama Kira-kira apa sih Saya mungkin Mulai dari konteks Daerah Mas Finom Dalam tata kelola Kajian tata kelola Ekonomi yang dibuat oleh KPPUD Salah satu Variable Determinan Yang menentukan Daya tarik investasi Kemudian pertumbuhan Ekonomi di daerah Itu adalah Kapasitas dan juga Integritas kepala daerah Betul Jadi ada pengaruh Psikologis terhadap Ketertarikan Para pelaku usaha Untuk menanamkan Modal di satu tempat Atau untuk Memperluas Usahanya Di dalam satu daerah Jadi ada dampak negatif Terhadap investasi juga Soal integritas Apakah itu integritas Kepala daerah Atau pejabat-pejabat Terkait yang Berkaitan dengan Pelayanan-pelayanan Publik tertentu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Terkait dengan dampak Saya mulai dari masyarakat Dalam konteks daerah Kalau kita melihat Di undang-undang Pemda misalnya Otonomi daerah itu Berhasil Kalau Ada peningkatan Pelayanan publik Ada peningkatan Pemberdayaan masyarakat Ada peningkatan Daya saing daerah Nah Perilaku-perilaku Korruptif seperti ini Mulai dari Flexing Atau memanfaatkan Anggaran Atau kebijakan Atau kewenangan Untuk Kepentingan diri itu Itu pertama Mengganggu pelayanan Di sisi input Input dan proses Ketika dia mengambil Beberapa porsi Presentasi dari Anggaran yang seharusnya Untuk pelayanan Tentu itu akan Mengganggu pelayanan Kemudian yang kedua Di sisi output pun Layanan yang diberikan Kepada masyarakat Itu juga ikut terganggu Kalau kita bicara Dalam konteks Layanan Pelayanan publik Apakah pelayanan Dukcapil Pelayanan perizinan Perusaha Ataupun yang terkait dengan Output-output Infrastruktur Kita tahu Anggaran infrastruktur Dari tahun ke tahun Itu meningkat Bahkan dari Kajian KPPUD 2007-2010 Peningkatan Anggaran infrastruktur Itu tidak Ikuti dengan Peningkatan kualitas Jalan mantap Jadi itu sangat Sangat berpengaruh Baik terhadap Sisi proses tadi Pemberikan pelayanan Ataupun terhadap Outputnya Bahkan terhadap Dampak Terhadap Dampak terutama Terkait dengan Peningkatan Daya saing daerah tadi Kita baru merilis Misalnya di tahun 2022 kemarin Terkait dengan Daya saing daerah berkelanjutan Yang masih menjadi Persoalan di dimensi Tatak lola saja Itu soal Akuntabilitas Dan juga Partisipasi masyarakat Itu yang menurut kami Ketika ada praktik-praktik Seperti ini Baik secara individual Maupun secara kolektif Kolegial Dalam satu institusi Itu pasti mengganggu Di sisi output Proses input Bahkan sampai didampak Otomatis Otomatis Bahkan kalau kita bicara Di internal kelembagaan Misalnya Ketika ada kementerian-kementerian Tertentu Yang tundangan kinerjanya Jauh melampaui Kementerian lain Itu juga mengganggu Secara psikologis Betul Etos kerja dari Kementerian-kementerian lain Itu pengaruhnya Luar biasa